Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Merry Selfie Kitchen kali ini aku mau buat roti kentang keju yang beneran enak banget untuk pecinta keju melted, mesti coba resep ini karena bener-bener enak mau tahu cara buatnya, tonton terus channel youtube Merry Selfie Kitchen jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya biar enggak ketinggalan video terbaru dari Merry Selfie Kitchen langsung kita buat aja, 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok makan gula pasir, 60 ml air suhu ruang kita campur rata dulu, diaduk sebentar terus terigunya, 10-11 sendok makan atau 250 gram tepung serbaguna kalau teman-teman mau pakai tepung yang protein tinggi, yang bermerek, enggak apa-apa sih cuma ini aku pakai yang tepung biasa, serbaguna terus, kalau sekiranya sudah tercampur rata langsung aja kita ulen pakai tangan ini tangan aku sudah bersih ya, sudah dicuci nah terus, masukin minyak goreng 1 sendok makan yang penting sudah rata, kecampur rata sekarang kita pindahin ke papan gilas ya belum mau digilas sih karena habis ini kita mau diemin dulu 10-15 menit nah, sambil nunggu adonan rotinya mengembang kita bikin isian 150 gram kentang yang sudah direbus terus dihancurkan 1 per 3 sendok teh garam 1 per 3 sendok teh lada bubuk dihancurkan begini kalau teman-teman enggak punya chopper boleh digiling nanti hasilnya jadinya begini nah, ini adonan yang tadi sudah 10 menitan nih sudah 2 kali lipat bentuknya langsung aja kita taburi tepung dulu biar enggak lengket nanti pasti giling kita giling, pipihkan jangan terlalu tipis juga ya dikira-kira aja dengan isinya ini saya masukin keju sekitar 50 gram terus disusul lagi dengan kentang yang tadi kita hancurkan total keseluruhan keju yang saya pakai sekitaran 80-90 gram terakhir kita masukin lagi kejunya terus kita bungkus begini kira-kira sudah kebungkus rapi kita balik kalau teman-teman enggak mau dipipihin maunya bulat gini aja enggak apa-apa sih sesuai selera dipipihin gini nah ini udah diproses masak tadi itu aku lupa ngerekam gitu nah, apinya kecil aja kecil banget sekiranya bawahnya sudah garing dibalik ini bukan mutung ya teman-teman emang teksturnya begini karena kita kan enggak pakai minyak goreng hanya diolesi dengan sedikit mentega ini hasilnya enak banget pokoknya melted rotinya lembut creamy dari si kentang melted dari si keju yang meleleh pokoknya mesti dicoba ini resep karena beneran enak banget aku sendiri aja makannya mau lagi mau lagi beneran enak makasih ya teman-teman sudah nonton channel youtube meryselfie kitchen jangan lupa subscribe like komen channel youtube meryselfie kitchen terus jangan lupa juga tekan loncengnya biar enggak ketinggalan resep-resep terbaru video-video terbaru dari meryselfie kitchen terima kasih sampai jumpa Terima kasih telah menonton!